Pemirsa sedikitnya 100 warga kudus Jawa Tengah yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing dievakuasi ke Boyolali. Mereka dibawa ke tempat isolasi terpusat yang terletak di asrama haji Donohu dan Boyolali. Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus secara bertahap mengantarkan warga kudus yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing untuk dibawa ke tempat isolasi COVID-19 terpusat di asrama haji Donohu dan Boyolali. Hal ini dilakukan berdasarkan keputusan rapat koordinasi antara Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Tengah, dan Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus. Target evakuasi pertama sekitar 100 warga. Selanjutnya sekitar 180 dari unsur ASN akan dievakuasi. Jadi kebijakan yang diambil tadi siang, hasil daripada kunjungan Bapak Kapolri dan Panglima TNI, semuanya isolasi mandiri diarahkan ke asrama haji Donohu dan. Kapasitas asrama Donohu dan diperkirakan bisa menampung hingga 800 orang, dan di tempat tersebut sudah diisi sekitar 100 orang yang jalani isolasi dari sekitar daerah Solo Raya. Diharapkan isolasi terpusat ini segera bisa menurunkan angka COVID-19 di Kabupaten Kudus karena penanganannya lebih representatif. Dari Kudus, Jawa Tengah, Nurko Irudin, Ainyus melaporkan. Pemirsa setelah Kota Kudus, kini giliran Kabupaten Demak, Jawa Tengah terancam masuk zona merah kasus COVID-19. Jalan protokol ditutup dan sejumlah desa juga telah menutup akses jalan untuk kepentingan isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Demak, Jawa Tengah menutup akses jalan protokol di pusat kota, menyusul melonjaknya angka kasus COVID-19. Arus lalu lintas dialihkan untuk mengurangi potensi kerumunan warga. Sejumlah lokasi wisata religi juga ditutup. Selain kluster arus mudik, diprediksi angka terpapar COVID-19 di Demak meningkat akibat kluster halal-halal dan perayaan sawalan. Bahkan beberapa desa menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat di kawasan pemukiman warga yang melaksanakan isolasi mandiri. Selain lockdown mikro, petugas juga menjaga jalan utama desa untuk mengontrol keluar masuk pengunjung. Tingginya angka terpapar COVID-19 cukup meresahkan warga. Mulai kemarin kita agak kesulitan mencari jalan kampung karena banyak jalan kampung yang ditutup karena lockdown. Dan kita dengar juga katanya Demak sudah masuk zona merah. Namun dari petugas belum ada sosialisasi. Jadi kita menjadi serba bingung, serba salah, mau ke sana. Takut, ke sini takut. Takut juga kalau kita tertular. Kita juga memikirkan keluarga kita yang di rumah kalau sampai kita keluar. Dari angka penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah, kota Demak termasuk tinggi, yaitu 485 orang terpapar COVID-19. Angka penyebaran tertinggi di Demak berada di sejumlah kecamatan. Di antaranya di kecamatan Demak, Karanganyar, dan Guntur. Meski dalam rapat koordinasi muncul status zona merah atas penyebaran COVID-19 di Demak, Namun sampai saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah setempat. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ayus melaporkan. Sebanyak 70 warga di satu RW di Tegal, Jawa Tengah terpapar COVID-19. Guna mencegah penularan, sejumlah akses keluar masuk ke pemukiman ditutup dan dijaga ketat warga. Sejumlah warga RW 4, Desa Randusari, Kecamatan Pager Barang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, tampak berjaga dan memeriksa setiap warga yang berlintas di pos penyekatan di wilayah tersebut. Bahkan, akses masuk ke salah satu kluster keluarga yang menyatakan positif COVID-19 ditutup. Penutupan akses jalan ini dilakukan setelah 70 warga di RW tersebut terpapar COVID-19. Kepala Desa Randusari, Jadisunyoto, mengatakan, awal penularan terjadi dari seorang warga yang diduga terpapar dari keluarga pemudik pasca lebaran lalu. Pihak desa telah berkoordinasi dengan Satgas COVID Kecamatan dan Puskes Mas Pager Barang untuk melakukan tracing kepada warga. Sejak lebaran dan dari hasil dua kali pemeriksaan yang dilakukan awal Juni ini, 70 warga dinyatakan positif COVID-19. Tahap pertama sama tahap kedua, karena dua hari ya, itu sekitar 45. Ini ada lonceng-lonceng terus, akhirnya kita sweeping sampai dua hari itu berturut-turut. Hasilnya kemarin dari lebaran sampai hari itu 70, tapi itu dari seluruhannya. Selain melakukan penyekatan dan penutupan akses jalan masuk pemukiman, pemerintah desa juga menutup sementara pasar dedakan yang berada di wilayah tersebut. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, ANYUS melaporkan. Pemirsa memasuki hari ketiga penerapan karantina wilayah Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Tibur terpantau sepi dari aktivitas masyarakat. Sebagian warga yang positif COVID-19 telah dirawat di Wisma Atlet dan Rumah Sakit Rujukan. Karantina wilayah diberlakukan di Kelurahan Kayu Putih, usai ditemukan 22 warga yang positif COVID-19. 15 orang dirawat di Wisma Atlet, 3 orang di Rumah Sakit Rujukan, dan 4 orang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Tempat berkumpul warga seperti Taman Pintar telah ditutup. Lokasi ini ditutup selama 14 hari sejak ditemukan adanya warga yang positif COVID-19, usai mengunjungi Taman Pintar yang berlokasi di RT11. Pemirsa uji coba jalur Sudirman-Tamrin bagi pesepeda akan dibulai besok sebagai upaya menjadikan sepeda sebagai salah satu transportasi pilihan. Kami akan kembali usai cerita berikut. Terima kasih telah menonton!